Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Aldi dalam pelajaran matematika kelas 6 Di video kali ini, Mr. Aldi akan membahas satu materi tentang luas permukaan kubus dan balok Materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 5 Hari ini Mr. akan mereview materi tentang luas permukaan kubus dan balok Kita mulai dari kubus Kubus mempunyai rusuk sebanyak 12 dan semua sama panjang Untuk mencari luas permukaan kubus digunakan rumus 6 dikalikan R dikalikan R Dimana R adalah rusuk kubus atau sering disingkat 6 R kuadrat Jika Mr. punya kubus dengan panjang rusuk 8 cm Maka luas permukaannya berapa? Kita cari dengan rumus ini 6 dikalikan R kali R Berarti luas permukaan sama dengan 6 dikalikan 8 dikalikan 8 Atau 6 dikalikan 64 Hasilnya 64 dikalikan 6 24 36 tambah 2 38 384 cm kuadrat atau cm persegi Ingat, kalau luas permukaan cm pangkat 2 Atau cm persegi Kita lanjut ke contoh selanjutnya Yaitu balok Balok bentuknya menyerupai kubus Hanya mempunyai sisi atau rusuk yang berbeda Yaitu punya panjang Ada lebar dan tinggi Dimana panjang, lebar dan tinggi Itu tidak selalu sama panjang Untuk mencari luas permukaan balok Digunakan rumus 2 dikalikan Panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi Ditambah lebar kali tinggi Jika mister punya panjang sebuah balok 14 cm Lebar 8 cm dan tinggi 10 cm Kita cari panjang kali lebar dulu Panjang kali lebar 14 dikalikan 8 14 dikali 8 32 111 Lalu panjang dikalikan tinggi Panjang kali tinggi 14 dikalikan 10 Hasilnya 140 Terakhir lebar dikalikan tinggi 8 dikalikan 10 Hasilnya 80 Kita masukkan ke rumus 2 kali panjang kali lebar 112 ditambah panjang kali tinggi 140 ditambah panjang kali tinggi 140 ditambah lagi lebar kali tinggi 140 ditambah lagi lebar kali tinggi 80 Yang di dalam kurung kita operasikan dulu 112 ditambah 140 ditambah 80 240 ditambah 80 2 13 3 Berarti 2 dikalikan 332 Hasilnya adalah 664 cm Berarti luas balok dengan panjang 14 cm Lebar 8 cm dan tinggi 10 cm adalah 664 cm persegi Sekarang jika mister punya bangun gabungan Diketahui panjang sebuah balok itu 20 cm Lebarnya 10 cm dan tingginya juga 10 cm Tetapi disini digabung dengan sebuah kubus Di mana tidak dicantumkan panjang rusuk masing-masing dari kubus tersebut Tapi kita lihat disini Disini lebar dari sebuah balok adalah 10 cm Padahal lebar dari sebuah kubus ini menempel Berarti panjangnya sama lebarnya 10 cm Berarti panjang rusuknya 10 cm Jika kita sudah tahu salah satu panjang rusuk dari kubus Maka semua panjangnya adalah 10 cm Kita mencari luas permukaan yang pertama Luas permukaan kubus Luas 1 sama dengan 6 x R x R 6 x 10 x 10 x 10 6 x 100 cm Hasilnya 600 cm persegi Luas yang kedua Luas permukaan balok Luas kedua yaitu 2 x panjang x lebar ditambah Panjang x tinggi ditambah lebar x tinggi 2 x panjang x lebar Panjang 20 x lebar 10 20 x 10 hasilnya 200 cm Ditambah panjang x tinggi 20 x 10 Sama dengan 200 Ditambah lebar x tinggi Lebar x tinggi 10 x 10 hasilnya 100 2 x 200 ditambah 200 400 ditambah 100 500 Hasilnya 1000 2 x 500 adalah 1000 Luas permukaan gabungan Luas gabungan Adalah 600 ditambah 1000 Sama dengan 1600 Tetapi kita lihat Jika luas gabungan Maka yang di tengah sini Di tengah sini ini kan otomatis bolok Berarti ini panjang salah satu sisi sebuah kubus Sisi sebuah kubus itu panjang Luasnya adalah sisi x sisi R x R 10 x 10 Berarti ini dikurangi panjang satu sisi dari kubus 10 x 10 kurangi 100 Lalu dari balok juga harusnya hilang atau bolong disini Berarti sama panjangnya atau dikurangi 100 lagi Hasilnya adalah 1600 dikurangi 200 1400 cm persegi Luas permukaan gabungan adalah 1400 cm persegi Dikurangi 100 Dikurangi 100 Dari ini Ini karena bolong Di tengah tangannya tidak ada sisinya Oke kita lanjut ke soal selanjutnya Sebuah kubus memiliki luas permukaan 3,4,5,6 Angka cantik Maka berapakah panjang sisi kubus atau panjang rusuk Ini yang dimaksud rusuk Kita ingat rumus luas permukaan kubus 6 x R x R Kita masukkan luas permukaannya 3456 sama dengan 6 x R kuadrat Untuk mencari R kuadrat Berarti 3456 dibagi dengan 6 Berapa ini? 3,4,5,6 Dibagi 6 5 30 4 5 nya turun 7 7 x 6 42 Dikurangi 36 6 Hasilnya 576 sama dengan R kuadrat Berarti untuk mencari R adalah akar dari 576 Berapa? Untuk mencari akar pangan 2 dari 576 Kita hitung 2 angka dari belakang Lalu dikasih garis bantu Angka paling belakang 6 Kemungkinan Ada 4 Atau 6 Angka depannya 5 Yang kurang dari 5 Yaitu 2 24 Atau 25 Kita cari 24 x 24 4 x 4 16 8 9 8 4 Kita jumlahkan 6 7 5 Berarti akar pangkat 2 dari 576 adalah 24 Jadi rusuk kubus dengan luas permukaan 3456 adalah 24 cm Mungkin sekian penjelasan dari mister tentang luas permukaan kubus dan balok Sudah ada luas permukaan gabungan dan juga cara mencari panjang rusuk jika diketahui luas permukaan kubus Berbanyak latihan Setelah ini kalian akan mengerjakan worksheet yang mister bagi lewat lesson kit Tetap sehat tetap semangat dalam belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!